Hai semisal di bulan Oktober ini di galeri senapan yang itu ada promo Superpixel mulai dari cuci gudang untuk unit monster Predator Ingeny Fixon dan juga ada promo tiga paket yaitu ada paket A paket B dan juga ada paket C untuk paket A itu gratis angkat dan juga gratis senapan angin dan juga yang tuh ya paket B itu ada gratis angkat dan juga gratis teleskop juga untuk paket yang terakhir paket C gratis angkat dan juga gratis pompanya juga nya bonus-bonusnya karena kalian bisa pilih untuk bonus bonus tersebut ini ya salam satu laras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku ya pastinya di galeri senapan angin di sini akan mau berbagai yang berkaitan dengan senapan angin di atas ada review tes aku cek gudang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga dan untuk di video ini saya akan merekomisikan untuk dua senapan angin predator yang ada di belakang yang ada di belakang saya ini nanti kita akan akan ulas untuk sepak-sepak dua senapan angin predator ini dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan angin yang akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana nikah berarti nya saya doakan baik-baik saja sehat selalu dilansakan musiknya dan pastinya dipanjangkan umurnya juga ini saya doakan semoga ceritakan kalau kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk kalian penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan anginnya kalian wajib tonton terus video ini sampai wish dan pastinya jangan lupa di subscribe kita mau saja untuk merekomendasikan untuk dua predator yang ada di belakang saya ini nanti kita akan bahas untuk spek-spek antara dari bagian las sampai bagian pokoknya kita bahas dari bagian las yang terlebih dahulu karena sini ada dua senapan angin predator ada senapan angin predator sudirbolong dan juga ada senapan angin predator yombi kita bahas dari senapan angin yang pertama dulu itu senapan angin predator sudirbolong kita bahas dari bagian depan sampai ke bagian belakangnya untuk di bagian depan ini ada bagian lasnya kerasnya ini menggunakan las GSM yang pastinya sudah dilengkapi dengan serombong juga untuk serombongnya ini ada 12 serombong yang yang luar juga namanya serombong yang bolong-bolong ini kayak namanya suntirbolong kalau di bagian dalamnya juga ada bagian serombongnya untuk bagian serombong itu ordernya 22 untuk panjangnya panjang lasnya itu 60 cm alunya 12 oh diameternya 14 dan di bagian sini di bagian ujungnya ada bagian penutup laras ini namanya bagian penutup laras karena di setiap senapan angin pasti ada penutup larasnya semua untuk penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian tuh gantinya menggunakan peradam juga intinya kalau kalian suka setnya tuh kalian bisa banget gantinya menggunakan peradam juga kalau digunakan senapan angin juga apa-apa namanya sudah bonus peradam ya dan untuk kalian kalau tidak suka berburu yang berdisi-berdisi dipakai peradam saja agar senyap gitu dan bagian tabungnya disini menggunakan tabung Venom 500 cc bukan menggunakan tabung GSM tapi disini menggunakan dengan tabung Venom ya dan untuk di antara dan tabung sudah dilengkapi dengan satu cincin juga untuk bagian cincin atas itu ada di bagian sini untuk bagian cincin atas itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya semisal kalau disini tidak ada cincin laras pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan dapat sasaran makanya disini dilengkapi dengan cincin atas agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget tidak akan goyang-goyang karena disini sudah ada bagian cincin larasnya gitu bagian pengisian angin bagian pengisian angin itu ada di mana sih ya untuk bagian pengisian angin itu ada di bagian sini ada di sebelah sini untuk bagian pengisian angin kalian sudah menggunakan mini-kupler sehingga tidak perlu kupler tambahan lagi ya dan untuk kompanya disini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian itu bisa banget kompanya dengan kompa kompresor juga intinya tidak harus kompa PCP tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu ya dan bagian manometernya untuk manometernya itu ada di bagian sebelah sini ya kalau kalian ingin melihat kapasitas anginya itu pasti ada di manometernya untuk bagian manometernya lepasnya ada di sebelah sini kalau biasanya itu ada di sebelah senapan angin kalau yang senapan angin Predator Sundelblom ini untuk bagian manometernya ada di bawahnya senapan angin ada di bagian sini ya untuk bagian manometernya itu ada di bagian sininya untuk kapasitas anginnya itu pasnya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2.700-2.800 PSI intinya kalau semisal angin sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi jangan sampai di nolkan intinya agar senapan angin kalian lepas dan tetap awet untuk aku yang tidak mudah bocor juga makanya setara aja jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan yang ini kalau akan di nolkan itu akan senapan angin tuh akan rusak dan kita punya akan mudah bocor ini jangan sampai di nolkan kalau bisa itu setara aja gitu ya ini agar senapan angin pasti awet banget menurut aku yang tidak mudah bococok juga makanya setara aja jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan gitu oke tapi bahas ke bagian chambernya kita bahas ke bagian tengah-tengahnya sini. Untuk di bagian tengahnya sini itu ada bagian chamber. Tambernya ini menggunakan chamber ternyata semi CNC dan di bagian atasnya chamber itu ada bagian limonling atau penaruh teleskopnya intinya kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian atasnya chamber ada di sebelah sini. Ini namanya bagian teleskop. Dan di bagian pengisian itu untuk pengisiannya itu ada di tengah-tengah chamber ada di sebelah sini intinya kalau pengisian angin itu pasti ada di tengah-tengah chamber Untuk pengisiannya tuh disini ada Dua pengisian yaitu ada magazine dan juga Ada single suit, ada juga itu ya Senapal angin, cuma ada satu pengisian Kalau senapal angin, ini ada dua pengisian Yaitu ada magazine dan juga ada single suitnya Jika kalian ingin yang magazine Bisa diisi dengan magazine, kalau misalnya yang magazine Bisa diganti dengan single suit aja Karena mudah banget untuk diatur dengan Sesuai-sela, karena disini ada dua pengisian Yaitu ada magazine dan juga ada single suitnya Gitu Tapi dibagian sahamnya disini tuh ada bagian tarikannya Untuk tarikannya ini menggunakan tarikan yang modern atau tarikan seat level, intinya bukan lagi menggunakan tarikan gerding, tapi disini sudah menggunakan namanya itu tarikan modern atau tarikan seat level itu lebih mudah banget dan tepang eneng banget saat kalian menggunakan untuk berbunuh, karena disini sudah menggunakan namanya, sudah menggunakan yang namanya tarikan seat level, bukan lagi menggunakan tarikan gerding, gitu bagian sini, di bagian belakangnya çambre, di bagian sini itu ada bagian ptonfuer, servalnya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small cap dan ke kanan B-game atau yang B-game itu Untuk buruan-buruan yang small game itu Untuk buruan yang kecil Misalnya kayak small game itu yang buruan yang kecil-kecil Misalnya kayak burung, tupai, dan lain sebagainya Kalau yang B-game itu baru yang buruan-buruan Misalnya kayak buruan-buruan yang berkaki-imu Kayak baby, biawak, dan lain sebagainya juga Intinya kalau kalian menggunakan Star Wars yang sampai kebalik Yang B-game-nya apa? Yang small game itu yang kecil Dan bagian bawahnya senapan ini Di bagian sini, di bagian bawah senapan Untuk ada bagian trigger, untuk trigger-nya ini Sudah menggunakan trigger mag Karena di senapan angin itu ada 2 trigger Ya itu ada trigger mag dan juga ada trigger kasi Tapi kalau senapan angin predator Sundar buleng ini sudah menggunakan trigger mag Dan untuk bagian atas trigger, di bagian sini Ada bagian safe trigger atau pengaman picunya Yang fungsinya sebagai pengaman Untuk senapan angin ini agar tidak dipakai Sembarang orang Misalnya kalau senapan angin ini dipakai anak-anak Itu akan belajar banget karena senapan angin ini Bukan mainan Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan mencet pengaman picu Atau safe trigger-nya saja Intinya agar aman dan pasnya tidak dipakai Untuk sembarang orang Kalau sudah lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan mencet pengaman picu Atau safe trigger-nya saja Agar aman dan pasnya tidak dipakai Untuk sembarang orang Dan untuk di bagian sini itu ada bagian hang grip atau pegangannya Untuk hang gripnya ini sudah menggunakan hang grip yang ori Sehingga saat kalian gunakan, saat tangan kalian itu tidak akan merasakan Karena disini sudah menggunakan hang grip yang ori gitu ya Dan untuk bagian popor, popornya disini menggunakan popor maju-muntur Tidak menggunakan popor kasik, tapi disini menggunakan popor maju-muntur ya Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian Karena bisa dimaju dan mundurkan gitu Dan untuk di bagian belakangnya, popor itu ada bagian sandan bahu yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pasnya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersander di bahu kalian Gitu, ini akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersander di bahu kalian Karena disini pembuatannya itu dari karet mentah gitu Oke tadi kita sudah bahas untuk spek-spek senapan angin Yang pertama itu senapan angin predator sumber bolong Sekarang kita lanjut ke senapan angin Yang kedua itu senapan angin predator zombie ya Kita bahas dari bagian larasnya terlebih dahulu Untuk larasnya ini menggunakan laras polimer ya Kalau yang tadi menggunakan laras GSM Kalau yang senapan angin predator ini menggunakan laras polimer Yang pasnya sudah dilengkapi dengan seramuk juga Untuk seramuknya itu ada doblit seramuk juga Ada varianya borong-bolong seperti sender borong ya Tapi namanya predator zombie Dan untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 cm atau diameternya 14 cm Dan di bagian utuhnya sini itu ada bagian penutup larasnya Untuk bagian penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan peredam juga Intinya kalau kalian suka yang senapnya Untuk kalian sudah langit gantinya menggunakan peredam Dan untuk di galeri senapan angin juga menyediakan boros peredam juga Banyak gratis peredam untuk di galeri senapan angin Kalau kalian membeli senapan angin disini Dan untuk kalian kalau tidak suka berburu yang berisip Jadi kita dipakai peredam saja agar senyap gitu ya Dan untuk di bagian bawahnya sini itu ada bagian tabung Tabungnya ini menggunakan tabung venom 500 cc Dan untuk di bagian tabungnya juga ada namanya jombil sebelah sini Untuk yang atas ada juga ada namanya selipolong di bagian tabungnya juga Dan untuk di antara ras dan tabung sudah dilengkapi dengan bagian satu cincin laras juga Untuk cincin laras itu sebagai memperkuat atau memperikat antara ras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya Misalnya kalau disini tidak ada cincin laras Pastinya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Pastinya tidak akan terbuat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras itu agar aman Dan pastinya tidak akan goyang-goyang Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin laras Sehingga tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu ya Dan untuk bagian pengisian angin Pengisian anginnya itu ada di sebelah sini sama Ada di bagian sini kayak Predator Sundar Bolong Untuk pengisian anginnya itu sudah menggunakan mini coupler Sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi ya Dan untuk pompanya disini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian itu bisa banget pompanya dengan pompa kompresor juga gitu Intinya tidak harus pompa PCP Tapi bisa diganti dengan pompa kompresor juga gitu ya Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu Pastinya ada di bagian manometernya Untuk manometernya itu ada di bagian bawahnya senapan angin ini Untuk bagian manometernya itu ada di sebelah sini ya Ini namanya bagian untuk manometernya Untuk kapasitas anginnya itu sama Di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau misal angin sudah mencapai 1000 itu buruan yang kalian isi Jangan sampai di nolkan Intinya agar senapan angin kalian itu pasti tetap awet Untuk punya tidak mudah bocor juga Makanya setara aja Jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan Kalau kalian akan nolkan atau dilebih-lebihkan Itu pasti akan Apa namanya Senapan anginnya itu pasti akan mudah rusak Dan tetap punya akan mudah bocor juga Makanya setara aja Jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan Agar senapan angin kalian itu pasti awet banget Tentang punya tidak mudah bocor juga gitu Dan untuk di bagian sini itu ada bagian chambernya Untuk chamber ini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC Untuk di bagian atasnya sini itu ada bagian remonting Atau penaruh teleskopnya Intinya kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian atasnya chamber Ada di sebelah sini ya Intinya di bagian pengisian purut pasti ada di tengah-tengah chamber Di setiap senapan angin itu pasti ada di tengah-tengahnya chamber semua Dan untuk pengisiannya disini ada dua pengisian Yaitu ada magazine dan juga ada single Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian Karena disini ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single Jadi jika kalian ingin yang magazine bisa diisi dengan magazine Kalau tidak suka yang magazine bisa diganti dengan single Saja karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian Karena ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suitnya Dan untuk di bagian sini juga ada bagian tarikannya Untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan yang modern atau Tarikan Seat Level ini yang bukan lagi menggunakan Tarikan Garek sehingga gagangan lebih mudah banget dan pastinya anti banget saat kalian gunakan untuk berburu karena Anda sudah menggunakan namanya yaitu yang Tarikan Seat Level ya bukan lagi menggunakan Tarikan Gendol di bagian bawah sini ada bagian Triggernya Triggernya ini sudah menggunakan trigen 선apan angin ada dua trigger yang terd Hoffman dan juga ada triger mag tapi kalauEl Gbar itu sudahgrina.mack semua, dan untuk dibagian after trigger atau dibagian safety trigger atau pengalaman picunya yang punya sebagai pengalaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang, dan misalnya kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan memenjat pengalaman picu atau safety trigger nya saja, intinya agar aman dan bahasnya tidak dipakai untuk sembarang orang untuk senapan angin kalian, makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan memenjat pengalaman atau safety game-nya saja, gitu ya dan di bagian sini juga ada bagian hand grip-nya atau pegangannya dan untuk hand grip-nya ini sudah menggunakan hand grip yang ori, sehingga saat kalian gunakan saat tangan kalian ini, jadi itu dia akan pasti kalian disini sudah menggunakan hand grip yang ori, gitu, dan bagian stand power-nya itu ada di bagian sini juga, untuk bagian stand power-nya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk buruan besar dan untuk small game itu untuk buruan kecil, ini jangan sampai kembali kalau menggunakan setelan power-nya dan untuk popor-nya disini juga menggunakan popor maju-muntur yang mudah banget untuk datang dengan sesuai selera kalian, kan, sini, karena disini popor-nya itu bisa dimaju dan mundurkan untuk sesuai selera kalian, ya dan untuk di bagian belakangnya popor-nya di bagian standar bahu yang terbuat dari kalian tuntas, sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bawah kalian, gitu oke, tadi sudah kita bahas untuk spek-spek dua senapan angin ini, sekarang kita lanjut bahas ke bagian harga senapan angin ini untuk harga senapan angin, ya Predator Sundar Bolong ini harga cuma 4.300.000 saja sudah termasuk free on care di seluruh Indonesia, kecuali tiga wilayah, itu ada Papua, Maluku dan juga ada NTT dan untuk kalian, kalau membeli senapan angin ini pasti sudah mendapatkan tujuh bonus kelengkapan, yaitu ada tas, talisan dan gantungan peluru-peluru tas, magazin, pedang dan juga ada STKS-nya bonus-nya itu tujuh bonus banyak banget, ya dan untuk senapan anginnya, kedua senapan angin Predator Zombie harga cuma 4.800.000 saja dan itu juga sama, sudah free on care di seluruh Indonesia, kecuali tiga wilayah juga ada Papua, Maluku dan juga ada NTT untuk bonus-bonusnya juga sama ada tas, talisan dan gantungan peluru-peluru tas, magazin, pedang dan juga ada STKS-nya juga intinya bonus-nya banyak banget dan harganya pastinya murah banget intinya cepat-cepat di order, jangan sampai kehabisan untuk senapan anginnya, karena disini harganya murah banget dan untuk kualitasnya pasti mantap banget dan untuk bonus-nya juga banyak banget dan untuk di bulan ini, di bulan Oktober ini di galis senapan angin itu ada promo tiga paket, yaitu ada paket A paket B dan juga ada paket C untuk paket A itu sudah free on care dan pastinya sudah free senapan angin juga untuk senapan anginnya itu maksudnya ada bonus senapan angin gitu ya untuk bonus senapan angin itu ada dua varian itu ada Savace dan juga ada Savinova intinya kalau kalian minat dengan senapan anginnya itu kalian bisa pilih untuk salah satu senapan anginnya dan untuk paket B itu sudah free on care dan juga ada free pompanya juga untuk paket C itu free on care dan juga free teleskop intinya kalian bisa pilih untuk salah satu bonus tersebut Dan untuk kalian kalau minat dengan senapan angin ini kalian harus hubungi nomor yang ada di bawah ini saja Kalau tidak ada di bawah ini hubungi nomor admin saja Dan untuk cara pembayarannya pastinya ada dua cara itu ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat Untuk saat COD pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DP sebesar Rp100.000 saja untuk tanda jadi ke seriusan anda Dan untuk saat transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi saja Oke itu sedikit rekomendasikan saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini Saya Dea Pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh